Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi sobat dengan Dewa Tekan Dewasi dan semuanya selalu sehat para sahabat semua lancar selalu usahanya dan jangan lupa minta subscribe dan like komennya agar channel saya bisa terhubungi sobat kali ini kita akan proses pisau dapur atau pisau lebar dengan bahan setering dan bahan hasilnya mantap enak untuk peningcang pesanan dari sahabat kita oke sobat ini api udah mulai ngobrol-ngobrol kita langsung saja prosesnya hai hai selamat menikmati 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 Hai jam-jam dan aslinya jos nih pisau ibu-ibu ini bisa dapur-dapur Oke sobat kita langsung saja proses penyepuhannya dan untuk sahabat pemula yang ingin menyepuk atau ingin tahu caranya menyepuk bisa ikuti dan simak plus videonya Oke sobat Api sudah mulai pemula yang lembara langsung saja kita sebut sebelum kita bakar kita selalu celupkan keempatan uji-uji agar panas besi lebih meresap atau tidak terlalu spontan Jangan terlalu meresap merah sobat walaupun kita mencelupkannya di oli Hai agar matanya lebih kuat tajamnya lebih tahan hai 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 langsung aja sebet kita lanjut selamat menikmati coba kita matikan blowernya biar tidak terlalu lembarah bilahnya kita coba celupkan nanti kalau kurang bagus kita ulangi lagi kita tunggu dingin baru kita lanjut proses pembersihan dan gagangnya baru kita tes di batok kelapa kita cari-cari batok kelapanya dulu tidak-tidak hasilnya jos oke sahabat bila pisau dapur sudah selesai gagangnya sederhana saja ini kita ada dua bilah ini sudah ada kelapa pas banget kebetulan kita coba langsung di batoknya mudah-mudahan aman oke kita coba yang satunya mudah-mudahan aman juga matanya tetap halus-mudahan aman oke siap menunggu jemputannya ini selamat menunggu selamat menunggu selamat menunggu selamat menunggu selamat menunggu selamat menunggu selamat menunggu